Ya jadi ada dua pembahasan, pertama tentang hukum basmalah, ada tiga pendapat, ada yang bilang wajib, ada yang bilang semnah, dan ada yang bilang makruh, dan yang terkuat semnah. Kemudian pembahasan yang kedua tentang hukum menjaharkan basmalah, tentunya dalam salat jahriyah, seperti maghrib, isya, dan subuh. Ada tiga pendapat juga, pendapat madhab syafi'i, sunnahnya menjaharkan. Pendapat yang kedua, tidak disunnahkan menjaharkan, siraja terus. Bahkan, menganggap salah satu ciri ahlu sunnah adalah, mensirkan basmalah. Dan pendapat yang ketiga, yang kita kuatkan, yaitu, dibolehkan menjaharkan basmalah, apabila untuk suatu kemaslahatan. Ya, tapi pada asalnya apa? Pada asalnya adalah, tidak dijaharkan, alias sir. Karena ini dalilnya sangat tegas. Ya, menunjukkan Nabi SAW dan ukulafahul rasyidin, tidak menjaharkan basmalah, tidak mengeraskan bacaan basmalah. Hadis pertama, hadis Anasib bin Malik radiyallahu anhu, ada beberapa redaksi, kalau riwayat Bukhari. Ini redaksi pertama, riwayat Bukhari. Sesungguhnya Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, radiyallahu anhu, ini kan manusia terbaik. Iya kan? Semuanya manusia terbaik. Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Kata Anas, mereka semua memulai sholatnya dengan membaca, Alhamdulillahi Rabbin Anamin. Iya. Tidak baca basmalah. Kalau riwayat Muslim, Falam asma ahadan minhum, kalimatnya, aku tidak pernah mendengar mereka. Siapa itu mereka? Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman. Tambah lagi Uthman. Ini riwayat Muslim. Iya. Kalau Bukhari, riwayatnya apa tadi? Mereka semua memulai sholat dengan bacaan, dengan membaca, Alhamdulillahi Rabbin Anamin. Kali riwayat Muslim, Anas mengatakan, aku tidak pernah mendengar mereka. Padahal sholat bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Uthman. Aku tidak pernah mendengar mereka membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Ini riwayat Muslim. Kali riwayat Nasai, Sallabina Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Falam yusmi'na, Kira'ata Bismillahirrahmanirrahim. Ini perbedaannya. Kalau riwayat Nasai, Falam yusmi'na, Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallam bersama kami, menjadi imam. Dan beliau tidak memperdengarkan bacaan basmalah kepada kami. Redaksinya beda ya. Beliau tidak memperdengarkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim kepada kami. Begitu juga dengan Abu Bakar dan Umar. Sholat bersama kami dan mereka tidak memperdengarkan juga bacaan basmalah. Itu riwayat Nasai. Kala riwayat Ahmad, Salaitu khalfa Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Wa khalfa Abu Bakar, Umar, Uthman, Fakanu la yajharun. Kalau ini jelas, la yajharun. Kata Anas, Radiyallahu An, Anasi bin Malik, Aku salat di belakang Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Pernah juga salat di belakangnya Abu Bakar, Di belakangnya Umar, Pernah juga di belakangnya Uthman. Mereka semua, la yajharun. Yajharun tidak menjaharkan. Tidak mengeraskan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya.